menyelidiki kasus pembunuhan yang mayatnya dicor di lantai musola sebuah rumah di desa Sumber Salak, Jember, Jawa Timur. Tujuh saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Polisi telah memeriksa tujuh saksi dalam kasus pembunuhan yang mayatnya dicor di lantai musola rumah di desa Sumber Salak, Ledo Kombo, Jember, Jawa Timur. Tujuh orang yang diperiksa diantaranya adalah teman dekat istri korban dan teman dekat korban. Hal ini diperlukan karena istri dan anak korban, Busani dan Bahar, tetap tidak mengakui terlibat pembunuhan. Dari H dengan seberi I, di mana dimungkinkan ada motif dibalik daripada pembunuhan merikmah ini. Itu dimungkinkan bisa dikarenakan perebutan alih waris ataupun mungkin dendam yang disebutkan karena hubungan asmara. Sudara H ini adalah teman dekat dengan istri daripada inisial B. Dan untuk sudara I, ini adalah informasi ada kaitan hubungan asmara dengan korban S. Saat ini polisi telah mengamankan istri korban, Busani, anak korban, Bahar, dan Jumari yang merupakan suami baru Busani. Ketiganya kini berada di Polsek, Ledo Kombo, dan Mapolres, Jember, Jawa Timur. Dari Jember Jawa Timur, Sinto Sofya Adin, TV One, mengabarkan. Merso polisi akhirnya mengungkap pelaku pembunuhan yang mayatnya dicor di lantai musola di desa Sumber Salak, Jember Jawa Timur. Pelaku pembunuhan adalah Bahar, anak korban, dan istri korban, Busani. Ibu anak ini ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan maraton. Sebelumnya, kedua tersangka saling tuding sebagai pelaku pembunuhan. Dari hasil penyelidikan terungkap, eksekutor pembunuhan adalah Bahar, dan perencana pembunuhan adalah istri korban, Busani. Bahar menghabisi ayah kandungnya menggunakan linggis saat tengah tertidur. Setelah dipastikan tewas, korban dikubur di ruang musola rumah mereka dan dicor. Seluruh aktivitas tersebut disaksikan langsung oleh sam istri, Busani. Lalu apa informasi terbaru mengenai kasus pembunuhan yang mayatnya dicor di Musola? Kita langsung bergabung dengan Kapolres Jember AKBP, Alfian Nurizal. Keterangan apa yang kemudian menjadikan kedua orang ini sebagai tersangka? Ya, tentunya hasil dari penyelidikan kami sudah mengumpulkan beberapa alat bukti, yaitu yang pertama, badan bukti sebuah linggis yang panjangnya 65 cm dengan diameter 4 cm dan berat kurang lebih 10 kg. Dan hasil daripada asopsi untuk korban masih dikarenakan kekerasan yaitu dengan benda tumpul. Itu berat tumpul adalah linggis kita persamakan untuk ukuran diameter sama dengan barang bukti yang kita ketemukan. Dimana untuk perkenaan terhadap bagian kepala, yaitu di kiri sebelah kiri, mengalami rusak atau hancur dengan rahang kiri atas, demikian juga sehingga terjadinya pendaraan yang hebat. Dengan pendaraan hebat ini, dimana untuk korban mengalami riwayat memang susah nafas, dan tentunya dalam pendaraan yang hebat, melewati pernafasan dan masuk ke paru-paru hingga menyebabkan matinya korban pendaraan S ini. Dan tentunya kami juga melengkapi barang bukti yaitu ada di dalam tubuh jasa tersebut melekat kaos warna hitam dan sarung hijau ungu yang motif papakota. Dan untuk kankul juga sudah kita temukan, sudah kita kumpulkan, dimana saat eksekusi kejadian pada malam hari, yaitu kurang lebih pada pukul 12 malam, dimana saudara BHRI ini adalah anak daripada korban menemui ibu, yaitu inisial B, menyampaikan bahwa akan menghabisi kepada bapaknya dan ibunya menyampaikan dengan ikhlas. Dan akhirnya BHRI menanyakan kepada B untuk meminta alat untuk membunuh kepada bapaknya ini. Namun oleh saudara B memberikan sebuah martil atau palu, namun BHRI menyampaikan ini kurang berat. Sehingga saudari B silahkan kamu cari di perkakas dan akhirnya dia dapatkan sebuah ligis yang tadi kami sampaikan sebagai alat untuk berang bukti. Setelah itu masukin ke kamar depan yang sebelah barat, yaitu tempat untuk istirahatnya saudara S. Pada saat itu juga, tetangka BHRI ini melakukan eksekusi yang perkenan di situ. Selesai dari komentar eksekusi, untuk BHRI ini menarik tangan, kedua tangan daripada sorban untuk akan dilakukan pemakaman atau menyimpan, menyimpan daripada jasad tersebut, yaitu yang disimpan di sebuah belakang rumah. Yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu, bahwa kondisi rumah yang kami masuk dari belakang yang saat ini sudah permanen, sebelumnya adalah berpagar bambu atau bahasa jawanya adalah gerdek, dan saat ini sudah permanen yang di dalamnya ada ruang kamar mandi, dapur, dan juga ada penyimpanan untuk parkir sepeda motor maupun sepeda angin dan jimburan. Tentunya dimasukkan di dalam, di belakang TKP tersebut, di mana kedalaman kurang lebih 80 cm dari jasad yang kita temukan, kita ukur bersama dengan tim DPI Polda Jatin. Ada saat, maksudnya jasad, di mana jasad tidak dimaksikan secara normal, namun yang kami tidak katakan dengan normal, di mana kondisi pada saat itu kepala di arah barat, namun cakitnya yang biasanya normal wajar ini ditecuk ke arah kepala, ke arah barat, dan mengarah sedikit ke arah selatan. Pada saat itu langsung diberikan semen dan air. Pak Kapolres, awal kecurigaan atau awal tanda-tanda, kemudian adanya kecurigaan bahwa ada jasad ataupun korban ini dicor di musola rumah tersebut, seperti apa Pak? Apakah ada laporan dari masyarakat atau seperti apa Pak Kapolres? Ya, ada informasi Pak Ken dari saudara Misri, yaitu Kepala Dusun, sehingga kami meminta tolong untuk berjalan kepada keluarga sorban untuk melakukan pembongkaran, yaitu yang awalnya dijadikan musola, yang kami tadi sampaikan, kami lakukan untuk pembongkaran, sehingga ada tahapan keramik parah hitam, tebal kerseran 25 cm, lalu itu ada tibunan tanah, lalu itu baru cor yang kasar, setelah kita bongkar yang kedua ini muncul adanya sebuah jasad. Akhirnya besok, keesokan harinya kita melakukan untuk otasi tanda-tanda tersebut. Pak Kapolres, awal kecurigaannya seperti apa Pak dari saudara atau kerabat dari korban ini? Menyampaikan Kepala Dusun, saudara Misri, bahwa selama 7 bulan untuk korban S ini tidak pernah ada atau berkomunikasi, bersosialisasi dengan masyarakat. Karena informasi daripada istrinya, ini menyampaikan bahwa korban S sudah menikah lagi, yaitu di satu tempat wilayah di daerah Lombok. Untuk motifnya Pak, informasinya mengenai asmara dan juga harta warisan begitu? Ya, betul. Tentunya kami melakukan penyelidikan mengapa melakukan pembunuhan berencana ini, karena tentunya ternyata motifnya yang pertama adalah karena dendam, yaitu karena hubungan asmara. Yang pertama adalah korban menjalani asmara dengan pedari I, dan sementara juga sesungguhnya untuk istri B ini juga menjadi hubungan dengan saudara J. Dan tentunya karena korban ini juga bisa mendapatkan penghasilan dalam satu tahun, beliau adalah petani kebun, yaitu petani kopi, di mana penghasilan setahun lebih daripada 100 juta. Itu yang menjadikan motif daripada pelaku melakukan pembunuhan terhadap saudara S. Baik, terima kasih Pak Kapolres sudah bergabung bersama kami di kabar siang hari ini.